Pemirsa tingkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Batanghari, Bupati Fadil Arief setiap tahunnya menggelontorkan beasiswa bagi siswa yang secara ekonomi belum beruntung. Beasiswa tersebut dimaksudkan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Batanghari. Kabupaten Batanghari telah mengumumkan nama para penerima bantuan beasiswa Batanghari Tangguh periode tahun 2023. Dalam program yang dibuka di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, terdata sebanyak 2.302 orang penerima beasiswa. Jumlah ini terbilang lebih banyak jika dipandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 1.978 orang. Penyeluruhan dana beasiswa terdiri dari pelajar tingkat sekolah dasar dan sekolah mendengar pertama sejumlah 1.581 orang, yang terbagi dari 959 orang dalam kategori tidak mampu dan 622 orang pelajar berprestasi akademik dan non-akademik. Sedangkan sisanya merupakan penerima dari paut, PGSD, pelajar SMA hingga mahasiswa. Besaran beasiswa yang diterima tingkat ST mulai 450 ribu rupiah, tingkat SMP 750 ribu rupiah termasuk tahfiz Quran, kemudian untuk pelajar tingkat SMA sebesar 1 juta rupiah, dan untuk mahasiswa S1 sebesar 2 juta rupiah. Total anggaran yang disediakan mencapai 3,6 miliar rupiah. Bupati Fadil berpesan penyaluran beasiswa bertujuan untuk meningkatkan semangat dan kualitas pendidikan, serta dapat membantu siswa dalam memenuhi kebutuhan sekolahnya. Bupati Fadil berpesan agar para orang tua dapat memantau perkembangan anak dalam mengemban pendidikan. Peran orang tua merupakan kunci utama dalam membantu pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Batanghari.